Nah inilah perintilan-perintilan yang dipakai buat ngajar Tuh, maaf ya terjadi kerusuhan memang kurang lebih beginilah suasananya kalau ngajar online Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini aku lagi pengen sharing-sharing hal yang sederhana aja sih Suka-dukanya aku ngajar anak toddler ya atau anak-anak yang berusia sekitar 1,5 tahun, 18 bulan sampai 2 tahunan Walaupun udah punya pengalaman ngajar sebelumnya, tapi kalau ngajar yang namanya anak toddler itu memang perlu sesuatu yang beda dari lain-lain Jadi di sekolah aku kan juga ngajar di private atau di rumah Nah, jadi setiap kali aku ngajar mungkin durasinya itu cuma 60 menit ya Tapi kalau untuk anak toddler, mereka disuruh duduk 60 menit itu adalah sesuatu yang sangat menyulitkan Karena ya mereka lagi aktif-aktifnya, mereka lagi banyak gerak Karena itu sebagai guru, saya harus bisa membuat anak tersebut betah Betah dalam artian harus bisa nge-grab perhatiannya mereka, harus bisa bikin mereka tetep terpesona Nah, tips yang mau aku kasih kalau misalnya ngajar toddler yang pertama itu pasti kita harus mempunyai wajah yang ekspresif Ya, ekspresif sekali Jadi kalau kita ngajar anak toddler yang masih umur 1,5 tahun, 2 tahun dengan muka yang agak tegang Yang pasti anak-anaknya juga nggak nyaman gitu Makanya walaupun keadaan hati lagi gimana gitu, lagi galawers tetep muka tuh kalau ngajar harus yang Hai, good morning children Gitu, harus yang ekspresif Nah, itu mengendalikan perasaan emosi itu tuh yang harus dibiasakan Ya, jadi kita harus punya ekspresi wajah yang ekspresif Nah, berikutnya sih biasanya aku pakai baju yang eye catching warnanya Nah, kok kayak gini warna merah atau nggak Warna-warna yang lebih biru, kuning gitu Aku akan menghindari warna hitam Atau warna yang agak flat seperti abu-abu atau putih Aku sih jarang pakai ya Tapi kalau pun aku pakai warna-warna tersebut Biasanya aku akan pakai yang eye catchingnya misalnya bando Kayak gini nih, bando-nya yang wuh gitu kan Jadi kalau pun bajunya warnanya agak gelap Pakai aksesoris yang tetep bisa bikin anak tersebut melihat Anda Terpesona pada Anda Jadi wardrobe, baju, kemudian aksesoris itu juga penting Pada saat kita mengajar anak toddler Berikutnya itu adalah alat peraga Alat peraga atau misalnya seperti ini Flashcard Aku pakai banyak flashcard untuk mengajar Ini juga aku bikin sendiri Ada juga yang ambil dari yang lain atau beli Kemudian juga alat peraga Entah itu mainan lah Entah itu apapun yang bisa meng-grab perhatiannya anak tersebut Contohnya kayak gini, flashcard Jadi aku kalau ngajar juga harus pakai flashcard Kemudian pakai buku cerita, kemudian pakai boneka Ya apapun lah yang bisa dipakai Anak-anak tuh suka sesuatu yang aneh-aneh Contohnya kayak gini nih Nah nih, benda yang aneh-aneh tuh pasti akan menarik perhatiannya mereka Jadi bener-bener adalah sebuah tantangan untuk membuat anak toddler itu bisa tetap terpesona kepada Anda Kalau misalnya bikin cowok-cowok terpesona gitu Tinggal makeup aja yang cantik ya kan Tapi kalau anak tawa dulu ya beda Nggak bisa disamain dengan kita mau cari perhatian orang yang dewasa Justru itu tantangannya Makanya aku ngerasa sangat bersemangat sekali Ketika mau mengajar Karena secara tidak langsung aku tuh sedang melatih diri aku untuk Gue harus ngapain nih hari ini ya Gue harus bikin apa ya Gue harus persiapin apa ya Kayak gitu Jadi ngajar anak TK tuh Ngajar anak toddler preschool itu bukan sesuatu yang mudah tanda kutip Penuh dengan tantangan Ya tantangannya kayak gitu Persiapan bahan-bahan Persiapan ngajar Ngajarnya materinya Kemudian juga lu harus tetap ekspresif Walaupun hati lu mungkin lagi galawers Tapi kalau kalian bisa menge-grab Bisa menarik perhatian anak tersebut Sampai dia terpesona padamu Teacher, Miss, Mister Tuh rasanya luar biasa banget Ada sebuah kebanggaan tersendiri ya Kebanggaan karena bisa membuat anak tersebut Hmm tertekan atau bangun Ya Tanggung jawab yang sangat besar sih bagi saya untuk menjadi seorang Miss atau pengajar ya Sama-sama belajar deh Pokoknya untuk ngajar toddler Begitulah cerita aku Suka dukaku ngajar toddler Pernah gak sabar gak? Ya pernah lah namanya juga manusia kan Apanya kalau anaknya udah Dulu di disiplinin Tapi masih gak bisa Apa Masih nangis Masih keluyuran gitu kan Tantangannya pasti juga ada Karena itu memang Susah-susah gampang ya Kalau jadi guru TK Harus membakar semangat Dan sekarang ketikapun ngajar online Saya pun juga tetep harus semangat Semangat Mempersiapkan materi Mempersiapkan alat peraga Supaya anak tersebut Walaupun dari layar laptop Atau layar HP Tetep bisa terpesona Kepada Oke Rena udah ready Ayarin juga Aduh bandonya gede banget Ren Gede banget Gede banget Gede banget Kita mulai ya Oke Ditututut Tututut Tututut Good morning children Good morning Coba misalnya siapa satu-satu ya Good morning Moses Yang pakai kaca mata Moses Good morning Good morning Ya Good morning Raina Wah Raina Pakai bando Gajah Gijik Iya Miss Jenny juga nih Pakai bando Miss Jenny kan girl Miss Jenny kan anak perempuan Pakai bando Nih sama nih Miss Jenny temennya sama Naaaah Si Dolly Nih Dolly temenin Miss Jenny nih Dolly pakai bando juga Tuh ya kan Kita mulai ya Nah musik sudah berbunyi Kita nyanyi lagu good morning dulu ya children ya Ready? 1, 2, 3 Good morning, good morning and how are you? I'm fine Good morning, good morning and how are you? I'm fine Good morning to you Good morning to me Good morning everybody and how are you? I'm fine Ready? Sekali lagi ya Oke? Nyanyi sekali lagi ya Tuan senyum-senyum malu dia Nyanyi sekali lagi, misalnya siapa satu-satu deh Yang misalnya dipakai bilang I'm fine Good morning Moses, how are you? Moses, how are you? I'm fine Good morning Good morning, Reina, how are you? Reina, how are you? I'm fine Good How are you? I'm fine Mana jempolnya-jempolnya? Iya Goli, kita mau berhitung ya Oke, misi ini Nah Sekarang misi ini mau kasih lihat sesuatu nih Misi ini punya Siap ya Siap ya Satu Dua Tiga Wow Wow Nih, siapa yang masih ngedot di rumah? Hah? Reina masih Oh iya, masih Jujur nih, gapapa Iya, masih Nih Wow Besar sekali Ini punya siapa ya Punya misi ini kali ya Waduh Nih Botol Ini punya doli kali ya Doli Nah Sekarang Misi ini mau Buka dotnya Nah Terus Misi ini mau masukin sesuatu Kedalam sini Nanti Cider bantu misi ini hitung ya Pertama ya Misi ini masukin sesuatu Tara Eh Apa ini ya Di dalam ini ya Satu Hah? Coba aku buka ya Ini ada apa ya Wah Ini ada boneka panda Coba Cider hitung bonekanya ada berapa ya Pake bahasa Indonesia ya Ada berapa bonekanya Ada Ada Satu Bonekanya ada Satu Mana nih angka satu yang tadi Tara Bonekanya ada Satu Ya Ready Oh Ada apa nih Satu Dua Tiga Wow Wow Berganti Ada apa ini ya Ada bola ya Coba 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 Misi ini buka botol aja Wah ada bola nih Cideran Di dalamnya kita hitung ya Bolanya ada berapa Kita hitung ya Pake bahasa Indonesia ya Satu Dua Wow 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 Satu Dua Bolanya ada dua Ya Dua bolanya Tuh Sama kan Bolanya ada dua Oke Wow Wuhh Wuhh Waduh 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 Ada mainan di dalamnya Wih Hello Kitty Coba kita hitung ada berapa ya Hello Kitty nya ya Satu Dua Tidak Hello Kitty nya ada tiga Satu Dua Satu Tiga Mana nih yang ketiga nih Misinya dikasih lihat Tuh 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 Udah apa nih Kura-kura 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 Coba kita lihat Kita lihat Ada kura-kura di dalamnya Kita hitung Satu Hmm Satu Dua Tiga Empat Wah Nih kura-kura ada empat nih Satu Dua Tiga Empat Tara Tuh 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 Kura-kuranya ada empat Wih Keren ya nih One Two Three Siap nih Aku masukin ke dalam kotak ajaib Ready Satu Dua Tiga Wow Apa ini ya Ini Ice cream Ice cream Coba ya kita hitung ya Ada berapa nih ice creamnya Tuh Yang coklat dulu yang coklat Satu Dua Dua Tiga Tiga Empat Lima Tara Wow Uh 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 Es cream Siapa di sini yang suka es cream Saya Suka es cream Suka es cream apa Suka es cream apa Doli suka es cream apa Doli suka es cream strawberry Oh Doli suka es cream strawberry Kalau Iris suka es cream apa Es cream Es cream Coklat Coklat Oh iya nih Tuh Asik ya Nanti abis ini Abis ini Minta mami beliin Es cream Kalau Kalau zoomnya pinter Itulah Demikianlah Cerita sharing recehku pada kali ini Semoga bisa Memberikan sedikit pencerahan Untuk mereka yang ngajar di TK Semangat Miss Miss semua Yang ngajar online Ataupun yang ngajar nanti offline Dimanapun berada Sabang sampai Merauke dimanapun Do your best Oke Karena kita sedang Mengawal sebuah generasi Oke See you Terima kasih Sampai jumpa